Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pencinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini tentunya Kita semua tidak sabar ya guys Yang ingin sekali menyaksikan dimana sih tentunya Pernikahan Julian dan juga Safira Yang tentunya selama ini meriwetkan kita semua ya guys Dan tentunya dimana saat-saat kebahayaan Tentunya Julian dan juga Safira saat ini Yang detik-detik tentunya mendekati pernikahannya ya guys Namun sementara disini dimana tentunya Rafael yang mencoba tentunya untuk melepaskan diri ya guys Dan sudah barang pasti disini ingin menjumpai Safira Sementara disini Rafael pun tampaknya berhasil ya guys Tentunya ia membebaskan dirinya dari tangan Mona dan anak tuahnya ya guys Dan sempat pada saat ini sepertinya disini disini Rafael pun menemui Safira Lalu akankah disini Safira yang sedang didangdani saat ini ya guys Dapat melihat dan mendengar tentunya dengan jelas dengan nyata tentunya ya guys Atas keberadaan Rafael apapun itu tentunya ya guys Namun tentunya dimana Mona sepertinya tidak bang itu terjadi ya guys Dan dia pun tentunya tidak mau membiarkan yang dimana tentunya Rafael yang sangat dicintainya Hilang begitu saja ya guys Dan tentunya disini Mona tetap saja menyuruh anak buahnya untuk mencari Rafael ya guys Lalu sementara disini dan Nia yang sepertinya disini Gedeh ya guys ia tidak mau kehilangan Julian Ya meskipun sebelumnya ia pernah merelakan tentunya Dimana Julian yang harus melanjutkan pernikahannya Namun saat ini ya guys Dalam hati kecilnya sepertinya ia tidak merelakan hal itu Dan merasa sakit ya guys Dan sudah barang pasti kita katakan bahwa disini Dan Nia masih belum bisa mohon tentunya atas cintanya terhadap Julian Meskipun tentunya beberapa lalu-lalu tentunya yang dimana pernah mempunyai permasalahan dengan um Romy ya guys Dan disanalah sepertinya dimana Dan Nia tidak mau terbuka atas tentang Romy yang tentunya masih umnya Julian ya guys Yang pernah tentunya berbuat yang tidak senonoh terhadap dirinya ya guys Lalu sementara dimana tentunya Julian yang tidak mengetahui permasalahan ya guys Yang jelas disini dimana tentunya selama 5 tahun dia menunggu Dan Nia dan akhirnya bertemu dengan Dan Nia Namun pada kenyataannya ya guys Sepertinya disini Julian menyimpulkan untuk menikahi Safira Dan begitu pula dengan Safira ya guys Selama 5 tahun pula tentunya ia menunggu tentunya keberadaan atau kedatangan Rafael Namun kali ini ya guys ia pun sepertinya tidak salah besar ya guys Apabila ia memutuskan untuk menikah dengan Julian Namun dimana Rafael sepertinya disini ia pun tidak bisa berbuat apa-apa ya guys Sedangkan yang kita ketahui selama tentunya 3 bulan berturut-turut Tidak memberi kabar ataupun memberi nafkah terhadap istrinya Sudah jelas ya guys Secara hukum sepertinya disini telah jatuh talak Apalagi disini selama 5 tahun tidak abar ada kabar cerita Nah disinilah sepertinya ketegangan-ketegangan terjadi ya guys Setelah tahu tentunya dimana Safira Yang pastikan tentunya akan menikah dengan Julian Lalu bagaimana dengan Rafael ya guys Ia selah terunjang berjuang tentunya sekuat tenaga untuk bertemu dengan Safira Namun hasilnya sangat-sangat nihil ya guys Dan tentunya disini kesengsaraan tentunya dan kemeranaan Rafael terjadi terhadap dirinya Dan sudah dipastikan ya guys Disini Rafael nampaknya sangat marah besar terhadap tentunya perbuatan Mona Lalu bagaimana ya guys Akankah tentunya Rafael ini akan berhubungan dengan Mona ya guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Oke guys kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu saat ini ya guys dimana tentunya Mona yang masih mengharapkan cintanya Rafael ya guys Agar tentunya Rafael bisa mencintainya Namun hanya saja ya guys secara perbuatan Mona terhadap Rafael justru sebaliknya ya guys Disini malah dimana Rafael akan membenci Mona ya guys Padahal disini dimana Mona sangat mencintai Rafael Meskipun ia jahat namun ia tetap saja menyayangi Rafael Dan tidak mau Rafael tersakiti oleh siapapun ya guys Apalagi dimana tentunya Yuda sahabatnya Yang jelas-jelas disini ia sebagai teman yang busuk ya guys Yang tentunya ia akan musuh dalam selimut Yang tentunya sudah barang pasti sangat sulit tentunya untuk membongkar jati dirinya Yang dimana tentunya berpura-pura baik terhadap Rafael Padahal dalam hati dan pikirannya disini ia sangat jahat Dan sudah barang pasti ya guys Ia akan merebut dimana Sofira Nah sepertinya perjuangan Yuda pun sepertinya disini sia-sia ya guys Lalu akankah tentunya semuanya ini permasalahan akan terbongkar ya guys Tentunya ada titik kerang sudah barang pasti Lalu dimana tentang Dania tentunya apakah ia akan menceritakan tentang Um Romi ya guys Meskipun ia sangat mencintai Julian Namun apabila itu terjadi dan tak mungkin ya guys Dimana tentunya Julian akan kembali terhadapnya Apalagi pernikahan sudah di depan mata Ya sepertinya dimana Julian dan Sofira akan menemukan kebahagiaan yang selama 5 tahun Tentunya mereka selalu merana tentunya atas penantian kekasih atau suami Yang tentunya sangat dicintai mereka ya guys Dan mereka bertemu sepertinya mereka sangat berjodoh tentunya kali ini Oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!